Intro Hello everyone Welcome to my youtube channel Di video kali ini aku mau nge-review Brand Braille Braille acne pimple patch Nah ini ada yang buat malem dan juga ada yang buat siang Jadi singkatnya Acne patch ini adalah Plaster buat nutupin jerawat Ini nih dalamnya kayak gini Ini buat yang siang dia 0,1 mm Terus kalo buat yang malem Dia 0,3 mm Lebih tebel gitu ya Nih perbandingannya Ini emang yang siang nih tipis banget loh Jadi brand Braille ini dia dari Cina Tapi disini tulisannya Si acne patch ini dari Belgia Belgium Nah acne patch ini tuh dia yang siang dan malem ini Dia dua-duanya ada kandungan tea tree extractnya Klaimnya sih si tea tree extract ini Bisa bantu Mengobati jerawatnya itu sendiri Nah mungkin banyak yang belum tau juga Si acne patch nih cara pakenya kayak gimana Ini kita keluarin aja satu biji buat satu jerawat Nah ini kan ukurannya macem-macem nih Tuh ada yang gede ada yang kecil ada yang sedeng Jadi kamu sesuaiin aja sama ukuran jerawat kamu Ini ada dua plastik gitu kan Nah ini dilepasin aja satu dicabut Diambil di tangan terus dipasang Jadi ini ada videonya waktu aku pake Jadi ini ada videonya waktu aku pake Ini contoh pemakaian yang siang Ini tipis banget Liat deh Kalo dari sekitar satu meter sih Gak keliatan ya kita kalo lagi pake acne patch Yang siang ini juga cocok banget Kalo misalnya buat ditutupin makeup gitu ya Jadi si jerawat kamu tuh gak kegesek-gesek Sama spawn bedak Atau lain-lainnya makeup deh Jadi tujuan pake si acne patch ini tuh Supaya si jerawatnya itu dia Gak kena debu Gak kena air Jadi si acne patch ini bisa melindungi si jerawat lah ya Ya kalo pake makeup sih Dia lumayan saru lah ya Si acne patchnya gitu Karena emang tipis banget Tapi ya kalo dideketin banget sih Ya keliatan itu Kenapa muka kayak ada buletnya Nah kalo bener-bener dari deket ya Terus ini kalo yang malemnya dia emang agak tebel Ini aku ada contoh pemakaian yang digunting dulu Jadi dia ini digunting dulu satu biji Baru ditempelin kayak gini Tujuannya sih supaya gak ninggalin bekas jari di acne patchnya Tapi ya aku sih kadang berhasil kadang enggak ya Kayak walaupun ini udah digunting dulu Tetep masih suka ada jiplak gitu Ini jadi kayak pinggir-pinggirnya tuh jadi kayak masih ada udara Dia jadi bikin cepet kekopek gitu Apalagi kalo misalnya kita abis hudu Abis cuci muka deh Nah ini tuh si acne patch Kalo udah keliatan putih-putih Itu udah bisa dicabut Kayak misalnya 5 jam Atau semaleman Pret gitu dicabutnya Cepet gitu Sep gitu Nah idealnya sih kita walaupun udah kecabut Kita tutup lagi pake acne patch Sampai bener-bener si lukanya tuh sembuh gitu Karena apa? Karena kalo misalnya lukanya masih terbuka Terus si bekas jerawatnya masih kena debu Atau yang lain-lain Takutnya kan malah jadi koreng Nah si acne patch ini membantu buat meminimalisir hal tersebut gitu Nah untuk harganya ini tuh dia sekitar Rp50.000an untuk dua macem ini Ini termasuk murah sih kalo misalnya udah dapet dua macem kayak gini Kadang suka ada diskon juga gitu Jadi ya jadi bisa dikatakan ini yang Rp125.000 Yang Rp125.000 juga Segituan Bahkan suka ada diskon lagi juga Kalo kalian mau beli juga coba aja klik link yang ada di description boxnya ya Disitu aku cantumin dimana aku beli Menurut aku pake acne patch ini lumayan ngebantu sih dalam urusan jerawat gitu ya Dibanding kalo engga Kayak yang aku bilang tadi itu kalo ada jerawat terbuka gitu Luka terbuka jadi kayak rawan kena macem-macem lah ya Kalo misalnya pake acne patch kan jadi aman Dia tuh ketutup lah Nggak terkontaminasi sama apa-apa Itu juga kalo misalnya emang belum ada luka di jerawatnya Dia nih jadi meminimalisir rasa gatel kita pengen ngopekin gitu Saat mau, saat kita nggak sengaja kena tangan atau kena apa tuh Eh udah ada acne patch jadi aman gitu Terus si acne patch ini juga dia membantu ngehalangin kulit kena langsung sama sinar matahari gitu Kan sinar matahari itu ya yang bikin si jerawat tuh hiperpigmentasi gitu Jadi yang bikin jerawat jadi hitam-hitam tuh Itu kan karena kena matahari Nah otomatis jadi terlindungi pake acne patch ini Ya itiharlah ya gitu Yaudah kayaknya segitu aja sih videonya kali ini Thank you for watching